Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Enerkanahaya Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang Burung Perkutut Berkaturangan Bodronoyo Ada banyak sekali nama-nama katurangan burung perkutut yang dipercaya memiliki tuah atau manfaat tertentu sesuai dengan katurangannya Penamaan katurangan atau ciri mati pada burung perkutut selalu berkaitan dengan keunikan dari bentuk fisik maupun dari perilakunya Salah satunya, contohnya adalah perkutut Bodronoyo yang memiliki ciri khusus pada kepalanya yang selalu mendongkak ke atas Penamaan Bodronoyo tertentu bukan tentu alasannya, karena nama tersebut berkaitan dengan tokoh pewayangan Semar Bodronoyo, yang kepalanya selalu mendongkak ke atas Ada beberapa jenis katurangan perkutut yang ada hubungannya dengan dunia pewayangan, antara lain Pendowo Mijil, Satrio Pemanah Satrio Wirang, Wisnu Murti dan masih banyak yang lainnya Perkutut Bodronoyo yang kepalanya selalu mendongkak ke atas dianggap memiliki kemiripan dengan tokoh Semar Bodronoyo sehingga kemudian dinamakan katurangan Bodronoyo Katurangan tersebut tentunya juga memiliki makna sesuai dengan namanya Semar dalam bahasa Jawa filosofi Jawa disebut Bodronoyo yaitu dari kata Bebodro yang artinya membangun dan Noyo atau Nayoko yang artinya utusan jadi Bodronoyo bisa diartikan utusan yang melaksanakan perintah Tuhan untuk membangun kesejahteraan manusia Wujud Semar digambarkan bukan laki-laki dan bukan perempuan dengan wajah yang selalu menghadap ke atas sebagai simbol selalu mengingat Tuhan tangan kanannya ke atas memiliki makna sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal sedangkan tangan kirinya yang kebelakang memiliki makna berserah total dan mutlak sekaligus sebagai simbol keilmuan yang netral tapi simpatik Semar dalam bahasa Jawa disebut dempal keteguhan jiwa rambut Semar berbentuk seperti kuncung yang bermakna akuning Sang Kuncung yaitu simbol keperibadian pelayan yang mengejawantah untuk melayani manusia itulah filosofi dari perkutut Katurangan Bodronoyo yang merupakan penggambaran dari sosok Semar Bodronoyo perkutut ini baik untuk dipelihara karena memiliki energi kesepuhan yang sifatnya ngemong atau mengayomi seperti tokoh Semar tuahnya untuk kewibawaan dan pengayuman bagi pemiliknya sekian video dari saya tentang perkutut Katurangan Bodronoyo terima kasih banyak yang sudah selalu menonton video-video dari kami Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton